Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara seriman yang dirahmati oleh Allah SWT. Anda ingin jadi orang kaya? Jika ditanya demikian tentunya semua orang menginginkannya. Sehingga tidak mengharankan, jika banyak orang mengidolakan orang kaya masa kini sebagai inspirator. Beberapa sosok yang sering disebut, diantaranya seperti Bill Gattes maupun Jack Ma, namun sebagai seorang Muslim. Sebenarnya seperti apa sih? Ciri-ciri orang kaya menurut Islam? Sebagai agama penyempurna agama-agama terdahulu, tentunya Islam memiliki panduan yang lengkap. Jangankan masalah harta dan kekayaan, dari masalah pribadi hingga bernegara pun ada di dalamnya. Dengan demikian sudah sepantasnya seorang Muslim menjadikan agama Islam sebagai pijakan. Terlebih, jika ingin meraih kekayaan. Sebagai syarat kekayaan, harta bagi seorang Muslim bisa berakibat dua hal. Jika seorang Muslim belum memiliki kepribadian Islam, bisa saja kekayaan menjerumuskannya pada maksiat. Namun jika seorang Muslim telah berkepribadian Islam, kekayaan bisa jadi manfaat baik untuk dirinya maupun sesama seperti memberi bantuan pengobatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seorang Muslim harus memiliki alasan kuat untuk menjadi orang kaya. Jika karena dorongan keinginan, hal itu tidak lain adalah karena nafsu. Dengan demikian Islam memiliki pandangan tersendiri terkait hakikat orang kaya. Ciri-ciri orang kaya menurut Islam tidak bisa dipungkiri bahwa harta kuat dalam menarik manusia untuk memilikinya. Sehingga orang-orang akan saling berlomba untuk mendapatkannya. Bahkan tak sedikit dengan cara yang menyimpang. Karena memiliki potensi membawa keburukan pada manusia, Islam memiliki pandangan tersendiri terkait orang kaya. Rasulullah SAW memberi gambaran bahwa orang kaya adalah mereka yang memiliki kekayaan jiwa. Dari Abu Hurairah Rodiawollahu Anhu, Rasulullah SAW bersabda. Kekayaan itu bukan soal keberlimpahan harta benda dunia, melainkan kekayaan sejati adalah kekayaan jiwa. Hadith Sriwayat Buhari dan Muslim Dengan kekayaan jiwa, seorang Muslim akan melihat kehidupan penuh rasa syukur. Alih-alih ingin mendapatkan harta sebanyak-banyaknya, apa yang dimilikinya pun ingin dia bagi pada sesama. Sedangkan untuk memiliki kekayaan sejati ini, faktor utamanya bukanlah berlebihan ekonomi, melainkan dekatnya seorang Muslim kepada ilmu. Selain hadith tentang orang kaya sejati di atas, terdapat sikap salah seorang sahabat Rasulullah berkenaan dengan harta. Suatu hari Abdul Rahman bin Auf pernah berdoa, agar dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai orang miskin, setelah mendengar berita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah keadaan orang Islam yang kaya sebenarnya. Dirinya senantiasa merasa kona'ah dengan apa yang dimiliki, tidak merasa iri dengan apa yang dimiliki saudaranya. Karena hakikatnya harta hanya sebatas sebagai sarana untuk menjalankan ketatan. Bagi seorang Muslim yang memiliki pemahaman benar, harta hanya di genggaman tangannya. Kemudian, dirinya akan berusaha membendung, agar harta tak menguasai hatinya. Pada hakikatnya, setiap makhluk telah dijamin resekinya oleh Allah Ta'ala, sehingga tak sepantasnya seseorang mengkhawatirkan kehidupannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sesungguhnya seseorang di antara kalian tidak akan meninggal dunia melainkan setelah dia mendapatkan seluruh reseki yang Allah Ta'ala tetapkan padanya secara sempurna. Maka janganlah kalian bersikap tidak sabaran dalam menanti reseki. Bertakwalah kepada Allah, wahai manusia. Carilah reseki secara proporsional. Ambillah yang halam, dan tinggalkanlah yang haram. Hadith Sriwayat Al-Hakim Dengan demikian seorang muslim akan terus berhati-hati dalam bekerja meski dirinya niat mendapat kekayaan. Karena bisa saja Allah menyimpan kebaikan saat harta dirasa menjauh. Dan bisa jadi kekayaan yang dimiliki, akan berdampak buruh jika segera Allah berikan kepada salah seorang hambanya. Kekayaan bukanlah apa yang ada dalam genggaman. Bagi seorang muslim, adanya harta adalah sebagai sarana mengembangkan diri. Kekayaan bagi seorang muslim, adalah tingginya rasa syukur yang dimiliki. Haruskah seorang muslim kaya? Meskipun kekayaan sejati bukanlah soal harta, namun jangan sampai seorang muslim menganggap harta harus dijauhi. Sebab dengan memiliki harta kekayaan, seorang muslim bisa memberikan manfaat yang lebih di tangan orang yang bertakwa. Kekayaan bisa mendatangkan banyak pahala baik untuk bantuan sosian atau membahagiakan santri. Kembali kekayaan bukanlah sesuatu yang harus dipandang buruk. Sebagai sebuah sarana, semua menjadi tergantung kepada pemakainya. Berkenaan dengan pentingnya seorang muslim memiliki ketercukupan harta, Rasulullah SAW pernah mendoakan sahabatnya Ya Allah banyakkanlah harta dan anak-anaknya, serta berikanlah keberkahan pada apa yang telah engkau berikan kepadanya. Hadith Sriwayat Al-Buhari Saat kekayaan telah berada di genggamannya, seorang muslim akan terus memberikan kemanfaata jika ciri kaya sejati ada padanya. Dirinya akan membahagiakan orang-orang di sekeliling, mulai dari keluarga, kerabat, tetangga hingga sesama saudara muslim. Kebermanfaatan hartanya akan mendatangkan keberkahan dalam hidupnya. Keberkahan adalah kunci utama dalam mengarungi kehidupan di dunia. Hal tersebut tidak akan didapatkan, melainkan melalui berbagai amal sholat hingga Allah rizul terhadapnya. Saat keberkahan hidupnya dan keluarganya akan senantiasa dipenuhi dengan ketenangan dan kehangatan. Raih keberkahan hidup Allah subhanahu wa ta'ala telah mematlumkan, meskipun harta bisa berdampak kebaikan, namun seorang muslim perlu waspada. Karena jika kekayaan tidak digunakan untuk kebermanfaatan, kekayaan tersebut bisa mendatangkan fitnah. Allah ta'ala berfirman, Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah bagimu, dan di sisi Allah lah, terdapat pahala yang besar. Quran Surat At-Taghabun 15 Dengan adanya peringatan dari Allah tersebut, sudah selayaknya seorang muslim mengkontoh Abdurrahman bin Auf dalam mengikapi harta, di mana beliau menempatkan harta dalam genggaman tangannya bukan dalam hatinya. Sehingga adanya kekayaan tersebut dapat dijadikan sarana untuk meraih keberkahan hidup. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan banyak cara menjadikan harta untuk meraih keberkahan. Jika sudah sampai pada batas nisab, ada mekanisme zakat mal. Dan jika belum mencapai batasan tersebut, bisa melalui mekanisme lain seperti infak, wakaf, dan sedekah. Baitul mal hidayatulur adalah satu dari sekian lembaga sosial yang konsentrasi memperhatikan saudara yang membutuhkan. Sehingga jika Anda ingin berbagi kepada mereka, mereka siap membantu. Saat ini mereka memiliki layanan donasi online untuk mempermudah siapapun yang ingin menyalurkan kepedulian. Demikianlah rangkuman mengenai ciri orang akan kaya menurut Islam. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kalian semua. Wa'ulohu'alam bi'so'ab. Jika dirasa video ini bermanfaat maka alangkah baiknya untuk di-share ke teman-teman yang lain, sehingga kita juga dapat pahala jariah. Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar yang ada di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih, dan sampai jumpa dalam video berikutnya. Sampai jumpa dalam video berikutnya.